Semuara kemerdekaan terasa di kota Manado dan sekitarnya Provinsi Sulut event 17-an ini berlangsung di perkantoran lapangan hingga ke lorong-lorong. Di lapangan Separta Tikala Manado pada Jumat 18 Agustus selalu, Wawali Manado Richard Sualang yang juga Ketua DPC PDIP Manado adu balap karung dengan para caleg PDIP, camat serta warga. Lomba tersebut berlangsung seru dan lucu, lomba itu digelar oleh PDIP. Informasi lengkapnya akan dilaporkan Rekan Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado untuk Anda. Rekan Arthur, silakan laporannya. Ya, baik. Selamat sore, Justine dan Tribunat. Jadi, menyemarakkan hut kemerdekaan RI ke-78 di kota Manado pada 17 Agustus lalu, digelar sejumlah kegiatan. Jadi, salah satu kegiatan yang menjadi cukup viral dan menyita perhatian adalah Lomba Semarang Kemerdekaan di Stadion Lapangan Tikala Manado, yang di mana kegiatan ini dibuat oleh PDI Perjuangan. Dan juga ini juga bukan hanya kalangan PDI Perjuangan, tapi juga dihadiri oleh masyarakat umum di kota Manado. Jadi, berbagai macam lomba digelar. Lomba-lomba ini semuanya adalah lomba-lomba yang sudah biasa digelar di kota Manado pada 17-an. Seperti balap karung, lari leper, memasukkan pinsil ke dalam botol, dan lain sebagainya. Namun, yang unik adalah di sini lomba balap karung antara Richard Sualang, yang merupakan ketua PDI Menado, dan PDIP Menado, dan juga sekaligus wakil wali kota Menado. Ini adu balap dengan jajarannya. Seperti ada dari caleg-caleg, ada dari struktur partai, ada juga dari warga, kemudian ada juga dari unsur pemerintahan. Jadi, dalam adu balap ini, memang terlihat sangat terasa suasana keluargaannya. Dan di sini memang terlihat bahwa semangat dan nasionalisme dari warga Menado untuk menyungsung kemerdekaan RI ke-78. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Nandarikan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!